Jadi waktu saya tahun 1965 kembali dari Amerika, dari sekolah Amerika, lalu terjadi pergolaan, tubangnya apa itu namanya? Orla Gorba, ya Tah. Pemerintah Pak Arto waktu itu minta supaya yang menjadi anjudan Bukarno adalah yang graduate dari Amerika. Kebetulan saya baru datang dari sekolah Interpol Akademi di Washington, sama for break. Saya lalu ditunjuk, anjudan peras-persemar semua ditahan, kecuali satu, Bapak Misa Narkot tidak ya. Nah itu nanti ada cerita SD kenapa dia enggak ditahan. Satu hal yang saya catat dari idealisme seorang Soekarno, dia meninggalkan Indonesia yang masih perawan. Belum ada 100 sen dolar modal asing yang masuk Indonesia. Dia mengatakan bahwa, Tok, saya menunggu putra-putra terbaik bangsa. Yang waktu itu ribuan disekolahkan di luar negeri. Untuk nanti kalau modal asing saya buka, mereka lah yang memimpin. Saya tidak mau seberdaya alam Indonesia dipelola oleh orang asing. Itu Soekarno itu. Jadi free port apa belum ada, waktu itu segala macam 100 sen dolar modal asing belum masuk. Itu yang pertama dari Diasu Soekarno ya. Kedua, dia melarang APH. Dia bilang gini sama saya, yang punya O2 bumi itu hanya tiga negara besar, Brazil, Koko, sama Indonesia. Tanpa APH kita izinkan, waktu itu sudah banyak minta APH. Dunia butuh paru-paru O2 dari Brazil, Koko, dan Indonesia. Dunia akan membantu kita. Karena dia butuh paru-parunya itu ada di sini. Ada di Kongo, ada di Brazil, ada di Indonesia. Itu Bung Karno itu. Jadi tidak ada satu APH pun yang diizinkan oleh Bung Karno. Nah, setelah pergantian era, sumber asing dibuka, dibuka habis-habisan, sumber dalam semua, hampir semuanya di tangan asing, juga APH dikobral. Ini awal daripada konflik akraria itu karena hak ulaid adat itu tidak dihargai. Yang Bung Karno sangat menghormati hak ulaid adat. Karena banyak jatuh ke kroni dan jatuh pada keluarga. Terus dia itu seorang, dia jatuh itu meninggalkan Indonesia yang masih perawan. Saya selalu bilang begitu. Karena sumber daya alam masih utuh, HPH dia daizinkan ya. Sungai dulu masih bersih, musim kering juga berantas, bawang solo itu penuh airnya. Karena sumber mata air itu masih utuh ya. Dengan HPH itu banyak dibabati, ditiru oleh warga juga, warga yang tinggal di daerah hutan itu ikut meniru. Karena izinya diberikan pada iliter itu ya warga lalu ikut. Jadi ya beginilah kita sekarang menyaksikan rusaknya alam itu sekarang ini ya. Saya terus terang melihat tangan langit biru itu ingat Bung Karno dulu. Langit biru sekarang kelihatan lagi sekarang ini. Jadi waktu terjadi peralian Orba Orla, itu beliau diminta untuk melawan. Waktu itu Pangdamnya masih di Jawa Barat, Kakao-nya masih Hartono, yang kemudian di Depak Mati itu. Jadi waktu itu ada barisan Soekarno ya, termasuk polisi di situ, daratnya Brawijaya masih di Wangi, masih puluh Bung Karno, Hartono masih Kakao, masih gitu ya. Hitam kata Bung Karno, hitam Kakao gitu ya. Putih gitu gitu ya. Nah, pada saat itu Bung Karno diminta melawan dari kelompok Pak Hartono, tapi dia menolak. kalau saya melawan akan terjadi Pertuan Darah, saya menolak. kebalikannya pada saat dia ditahan rumah di Wisma Yasu, saya masih mendampingi, ada satu cerita yang mungkin ada di, di Google ada di Google, di Google. Bagaimana para diehard Bung Karno itu mau membawa lari Bung Karno dari Wisma Yasu. Itu betul terjadi itu. Terus pada waktu DKP, DKP itu polisi simwa yang mengawal Bung Karno sudah tahun 44 ya, sebelum proklamasi, itu ditarik dari Wisma Yasu, diganti oleh CPM, dia down sekali. Dia down, Bung Karno down sekali. Karena orang-orang ini manggil-manggil CAC ini sudah mengawal Bung Karno sejak tahun 44 ya, sebelum proklamasi. Menjadi ring satu dari, 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 itu pengawal apa, pengawal Bung Karno itu namanya apa itu? Di bawah Sabur itu apa itu? Lalia. Jadi, di Zakrabirawa ya. Nah, DKP itu merupakan ring satu daripada Zakrabirawa. Komodanya Mangil ya. Itu yang menyelamatkan Bung Karno di Sikini waktu di Granat, itulah ada di di Temba, apa itu, kelompok DKP Mangil ini ya. 8 kali perusahaan pembunuhan ya. Nah, waktu dia ditarik, itu bulan apa ya? Bulan Agustus 67. Selama di Yusmaso, dia sudah ditahan ya, ditahan rumah. Tapi karena yang awal itu DKP, dia masih merasa hangat ya. Mbak Mega apa, kalau tengok ayahnya harus dengan izin. tapi ya saya. Waktu ditahan, dia sudah anda bawa uang sama sekali, saya harus cari uang untuk Bung Karno, untuk keluarga ya. Untuk bawa uang pun, saya harus pindah tolong Mbak Mega, dimasukin di Kaleng Kong Gun. Kaleng Kong Gun. Iya, ya karena kalau saya bawa, nanti saya digredah, kena perkara lagi saya ini. Mbak Mega ditaruh di bawah roti itu. Ya, gitulah ya. Karena sama sekali gak doang ya. Cut off ya. Dari seknek sudah terputus. makanya sederhana, lalu ya juga Bu Ispahesu itu tidak terawat sama sekali. Sayang sekarang rumah tempat Bukoro ditahan itu dipakai sebagai apa itu, Museum Satya Wandala ya. Sukunya itu tidak fair ya. Itu adalah gedung bersejarah di mana seorang bawa bangsa ditahan itu di situ. warisan di only warisan yang saya terima adalah ada di buku saya ya untuk Saudara Sidarto jiwa ini semangat tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67 itu Bukarno itu. Jiwa ini ideologi semangat saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67 saya betul-betul menyaksikan saksi sejarah bagaimana seorang bawa bangsa terjolimi ya. Saya kira ada kesaksian dari dokter Karton Muhammad bagaimana obat-obat itu tidak sampai ke Bukarno ya. Ada dokter Suroyo namanya yang di situ tapi menurut Karton Muhammad menurut Bersumar Rwazono obat-obat itu disimpan di Lansi tidak pernah sampai ke Bukarno. Bukarno ya dikasih vitamin ya. Karena beliau hipertensinya 1,10,100 ya lama-lama gizalnya lalu rusak ya. Dan gagal gizal. kira-kira begitu ya yang dan satu hal yang saya catat sampai sekarang seorang yang sangat berjasa untuk bangsa tapi di zolimi itu berkahnya panjang. Putranya jadi Presiden kelima cucunya jadi Menko jadi Ketua DPR ada yang jadi Akutat DPR kadernya yang terbaik Cukup Widow jadi Presiden ke-7 asudahnya saya masih kerja sampai hari ini berkahnya panjang yang menjolimi aku tidak komentar ya yang menjolimi ya ulin tau ulin ya jadi jangan kali-kali menjolimi orang yang sangat berjasa berlaku namanya golden rule law nature ya karena hukum kesimbangan alam itu sangat akurat kita tidak boleh merugikan tidak boleh menyakiti orang apalagi orang yang sangat berjasa untuk bangsa ini bagaimana alam masih terjaga belum digadekin bagaimana hutan masih utuh tapi dia ditahan sampai meninggal ya itu betul-betul satu hal yang menyakitkan ya saya sendiri setelah bertugas saya di karantina politik selama 4 tahun saya jobless diperiksa karena saya dukaskan sana-kesini dan satu hal ya saya belum cerita ini Agustus 97 itu ada kelompok KKO sama DKP yang di apa di dikeluarkan dari Wispayaso itu pada rapat pada rapat ya di kebayaran baru kira-kira yang ada 20 orang ya rumah kecil dipakai rapat 20 orang itu risiko bocor tinggi sekali saya diundang rapat intinya para berat KKO dan DKP ini tidak rela dengan treatment pada Bukarno lalu saya di Anu di Pak Datuk tolong sampaikan Bapak Bapak akan meninggal dalam tahanan daripada beliau meninggal dalam tahanan lebih baik beliau meninggal bersama kita ini yang saya sangat touching sekali waktu itu tolong Pak Datuk yang diundi yang bisa kontak dengan Bukarno melaporkan kepada beliau dengan pengalaman dulu pernah beliau menolak untuk melawan ya jamannya Pak Matjir masih ada ya Brawijaya KKO masih utuh bagainya beliau menolak kan karena nanti ada civil war dalam hati saya kalau saya lalu Bukarno beliau pasti akan menolak juga ya logika apa yang saya dengar dari Bukarno Pak ini mutra-mutra Bapak dari KKO dari DKP pada kumpul di rumah Sudara Utoro seorang let call kira-kira demikian mereka gak tega Bapak di sini yang lama-lama Bapak akan kesehatan kesehatan yang anon dan mereka siap untuk mengambil Bapak dari maso saya mengharapkan beliau akan menolak seperti waktu dulu ya menolak tapi ternyata beliau mengatakan sampaikan benar mereka saya siap untuk pergi dengan mereka waduh ini saya kaget sekali kaget sekali saya kaget sekali dan mereka saya perkirakan karena bayangnya yang kumpul itu pasti mereka ditakepi semua dan saya diperiksa 4 tahun tapi saya selama diperiksa saya tidak pernah ngaku bahwa saya pernah lapor pada Bukarno saya tidak pernah ngaku akhirnya saya dibantu oleh Pak Hugeng Kapolri waktu itu Pak Widodo untuk dapet freelance politik selama 4 tahun ya saya lalu merayap untuk berkarir kembali di Kepulisan berkah daripada mengabdi pada orang yang zolimi itu saya sampai hari ini belum pensiun setelah saya pensiun dari polisi saya bergabung pada BD Perjuangan tiga periode di DPR kemudian ketua MPR lalu sekarang buat tim pres ya nah kira-kira begitulah cerita daripada saya ya sedikit ini sedikit secara yang saya alami cerita saya ini sebagian besar ada di Google bisa dibaca sampai mau Mbak Kapur Bungarno apa itu ada di Google ya